Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dunia Komputer Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Jadwal dan tahapan rekrutmen bersama BUMN tahun 2022 Nah disini saya sudah masuk ke laman website-nya Yaitu rekrutmen bersama.phcbumn.id Lalu saya scroll ke bawah Nah disini ada alur pendaftaran rekrutmen Yang dimana di bawahnya ini ada tahapan-tahapan pendaftaran Sampai tahapan inaugurasi Nah untuk tahapan pertama Itu ialah registrasi online dan seleksi administrasi Yang dimana sudah kita lakukan pendaftaran Tanggal 14 April sampai dengan 25 April tahun 2022 Lalu di tahapan pertama ada pengumuman tahap 1 Yaitu pengumuman registrasi online dan seleksi administrasi Yaitu di tanggal 9 Mei sampai dengan 11 Mei tahun 2022 Lalu berikutnya tahap 2 Yaitu ujian TKD, tes kompetensi dasar, dan core value BUMN Pelaksanaan tes kemampuan dasar, dan core value BUMN Itu dimulai tanggal 17 Mei sampai dengan 27 Mei tahun 2022 Lalu pengumuman untuk tahap 2 Untuk tes TKD dan tes core value BUMN Yaitu tanggal 8 Juni sampai dengan 10 Juni tahun 2022 Berikutnya ada tahapan ketiga Yaitu TKB, wawancara, dan MCU Pelaksanaan tes kemampuan bidang atau TKB, wawancara, dan MCU Yang dilakukan sesuai dengan ketentuan masing-masing instansi BUMN Dimulai tanggal 12 Juni sampai dengan 25 Juni tahun 2022 Lalu pengumuman final untuk calon pegawai BUMN itu tanggal 4 Juli tahun 2022 Selanjutnya ada bagian bela negara Yang dimulai tanggal 11 Juli tahun 2022 Setelah pengumuman final Untuk peserta yang lulus di tahap 1, 2, dan 3 Maka akan lanjut ke tahap bela negara di tanggal 11 Juli tahun 2022 Lalu tahap terakhir ialah inaugurasi ataupun training ya Di sini dimulai tanggal 18 Juli 2022 Dan biasanya proses inaugurasi ini berjalan selama 1 sampai dengan 3 bulan Sesuai dengan instansi BUMN masing-masing Nah untuk tahapan ini Nantinya teman-teman dapat mengecek langsung di informasi Di akun yang sudah teman-teman daftarkan sebelumnya Pada tahap registrasi online dan registrasi administrasi Nah untuk cara mengeceknya teman-teman bisa login Lalu teman-teman masukkan email dan password yang sebelumnya sudah didaftarkan Lalu klik login Nah teman-teman langsung dapat cek di akun masing-masing Di laman lamaran saya Yang dimana ini sudah ada form-form ataupun tahapan-tahapan pendabteran yang sudah teman-teman lakukan Nah di sini tanggal 9 Mei tahun 2022 ini akan ada pengumuman kelulusan seleksi administrasi Ya nanti kalau sudah lulus dia akan Warna hijau ini akan terisi penuh di sini dan keterangannya ada kelulusan lulus seperti registrasi online seperti ini Nah pengumuman ini juga dapat teman-teman akses melalui laman pesan baru Nantinya bakal ada masuk pesan baru yang dimana teman-teman mendapatkan informasi seperti ini ya Misalkan ini aktifasi akun ya Jadi kalau teman-teman lulus dalam proses seleksi administrasi Teman-teman akan dapat info atau pesan yang berkuliskan Selamat Anda telah lulus seleksi administrasi untuk rekrutmen bersama BUMN tahun 2022 Maka selanjutnya teman-teman dapat langsung melihat jadwal Untuk mengikuti ujian TKD ataupun core value BUMN Kemungkinan ini akan ada di tanggal 17 Mei tahun 2022 Sesuai dengan jadwal yang tertulis di laman website BUMN Oke sampai di sini semoga paham Sampai bertemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh